...datang di obyek wisata Pulau Cemara, Desa Sawajajar, Kecamatan Warasari, Kabupaten Berbes. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dapat hadir untuk mengikuti kegiatan penanaman serentak 50 ribu mangrup di 10 provinsi se-Indonesia bersama Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo. Dan marilah kita buka pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan Basmalah. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya senang marilah kita memanjatkan doa kepada Allah SWT. Doakan dibimbing oleh yang kami hormati, Bapak Imam Mahometi S.A.G. di Bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya Allah SWT. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah SWT. Jauhkanlah kami dari segala fitnah. Mitnah dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ya Allah SWT. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah. Ya Allah SWT. Kabulkanlah segala khajat dan doa-doa kami. Ya Allah SWT. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana dhulamna anfusana. Wa inlam taghfirlana. Wa tarhamna lanakunan natal khasirin. Rabbana atina fit dunya khasana. Wa fil akhirati khasana tawakina azabannan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sambutan ucapan selamat datang oleh Bupati Berbes. Keperan kami hormati Ibu Hajah Isa Frianti Sarjana Ekonomi Magis Rukum di Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juga Ibu Retno Setiwawati Mardiasmo. Selaku istri Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang saya banggakan saya hormati. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenristek Dikti. Yaitu selaku istri staf ahli bidang infrastruktur. Ibu Sri Rahayu Hari Purwanti. Yang saya banggakan saya hormati. Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili. Berserta Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya banggakan saya hormati. Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang saya banggakan saya hormati. Kepala BP-HL Pemali Jiratun. Yang saya banggakan saya hormati. Kepala BBBD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya banggakan saya hormati. Rekan-rekan Forkombinda hadir. Bapak Dandim, Bapak Kapores, Bapak Kajari. Dan juga Kepala Angkatan Laut dan Lanan Tegal. Yang saya banggakan saya hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Brebes. Berserta seluruh para camat sekabupaten Brebes yang hadir. Yang saya banggakan saya hormati. Ketua Timpenggerak PKK Tingkat Kabupaten Brebes. Ibu Sri Legi Astuti Narjo. Berserta seluruh pengurus. Yang saya banggakan saya hormati. Ketua Bayangkari Kabupaten Brebes. Berserta seluruh pengurusnya. Yang saya banggakan saya hormati selaku Ketua Persi Chandra Kirana Kabupaten Brebes. Berserta seluruh pengurus. Yang saya banggakan saya hormati Ketua dan Mawanita Kabupaten Brebes. Berserta seluruh pengurusnya. Dan juga yang saya banggakan Ketua GOW Kabupaten Brebes. Berserta seluruh pengurusnya. Dan yang saya banggakan khusus para ibu-ibu ASN. Pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Yang saya undang juga untuk hadir. Dan ibu-ibu Ormas. Serta warga masyarakat Kabupaten Brebes. Dan hadirin yang hadir semuanya. Yang berbahagia. Bapak ibu yang saya banggakan saya hormati. Dan juga khususnya. Ibu Hasbiyah Nasir. Berserta robongan. Teriri ucapan kami menyampaikan. Terima kasih. Kehadirannya. Kunjungannya di Kabupaten Brebes. Dalam rangka penanaman serentak manruf. Di sepuluh provinsi. Bersama ibu negara. Yaitu ibu Iryana Jokowi. Pada hari ini yaitu tanggal 11 Maret 2019. Di Pulau Cemara Kabupaten Brebes. Yang Alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu ini semuanya juga yang diundang. Bisa hadir. Beliau Ibu Hasbiyah. Dan robongan juga hadir. Alhamdulillah. Dan semuanya semoga selalu sehat. Amin. Bapak-Ibu yang saya banggakan. Saya hormati. Atas nama pemerintah Kabupaten Brebes. Saya memberikan apresiasi. Dan penghargaan. Yang setinggi-tingginya. Kepada beliau. Ibu Iryana Jokowi. Yang pada hari ini. Akan mencanangkan. Kepeduliannya. Untuk gerakan perempuan. Peduli mangru. Khususnya di Kabupaten Brebes. Berserta rombongan dari Jakarta. Yaitu anggota OSI Kabinet Kerja. Yaitu istri Meristek Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ibu Hasbiyah. Dan juga Ibu Retno. Dan juga Ibu Sri Rahayu. Berserta rombongan. Kami pemerintah Kabupaten Brebes. Sekali lagi dengan terpilih untuk khusus penanaman mangru serentak ini di Jawa Tengah. Khusus di 10 provinsi khususnya. Yaitu Kabupaten Brebes masuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Ini akan menjadi semangat. Dan juga roh jiwa kita untuk bisa bersama-sama ternyata perempuan harus peduli. Yaitu penanaman pangkrok pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Sukuntahmu kepada Ibu Hasbiyah Nasir. Dan juga Ibu Retno Mas Diasmo. Dan juga Ibu Sri Rahayu. Berserta seluruh rombongan di Kabupaten Brebes. Tempatnya ini adalah destinasi wisata Pulau Cemara. Yaitu pariwisata kebanggaan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati. Yang lainnya Alhamdulillah. Dengan Kabupaten Brebes yang luar biasa ini. Telah mendapatkan perhatian. Dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Baik berupa program-program dan juga dukungan anggaran. Yang selama ini telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten untuk Brebes. Untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Di dalam baik pembangunan dan juga layanan masyarakat. Contoh tahun 2015 dan 2016. Program pengembangan desa pesisir tangguh. Kepada daerah pesisir di 38 kabupaten kota. Yang merupakan implementasi kebijakan Presiden. Terkait peningkatan dan perluasan program pro rakyat. Dengan lokasi desa Kalilingi, Sawajaja dan Gedung Muter. Yang lain hasil dari kegiatan ini. Juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan bentuk sinergitas dari berbagai pihak. Dan pada tahun 2016. Desa Kalilingi dengan desa wisata Mangruf Sari. Dan juga desa Sawajajanya. Yaitu Pulau Cemara ini. Menjadi objek wisata andalan di Kabupaten Brebes. Dan secara langsung maupun tidak langsung. Ini Alhamdulillah telah memberikan dampak ekonomi. Kepada masyarakat Kabupaten Brebes. Di dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk itu kembali saya sampaikan. Ucapan terima kasih kepada kaum perempuan. Khususnya pada kegiatan ini. Yaitu gerakan perempuan peduli mangrove. Yang dilaksanakan di Pulau Cemara ini. Yang nanti kita akan menanam sebanyak 5.000 pohon mangrove. Yang akan menjadi saksi. Bahwa perempuan mampu berkiprah. Untuk kelestarian alam. Karena kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab kita bersama. Dan selanjutnya gerakan perempuan peduli mangrove ini. Nanti kita teruskan di lingkungan kita. Untuk kita sama-sama peduli. Untuk selalu menanam pohon, tumbuhan, buah, dan sayur. Dimanapun kita berada. Dan juga dalam suasana apapun. Contoh. Mungkin adanya kenaikan karir. Atau ulang tahun. Atau hajatan dan lain-lain. Kita tanam pohon sebanyak-banyaknya. Sehingga kehidupan kita akan lebih lestari. Bapak-Ibu yang saya banggakan. Saya hormati. Yang lainnya. Yaitu. Ini juga menjadi tanda bahwa kecintaan kita pada lingkungan. Dan kasih sayang kita kepada generasi. Dan juga kegiatan penanaman mangrove ini. Juga untuk mengantisipasi. Dan juga menjaga serta merawat lingkungan. Dimana kita tinggal. Dan juga untuk kelangsungan hidup kita bersama. Sehingga alam akan tetap bersahabat dengan kita. Dan memberikan hasil yang bisa dimikmati kita bersama. Dan akan terus lestari. Hingga generasi mendatang. Maka mari kita terus bekerja keras. Dan berusaha untuk terus dalam meningkatkan taraf kehidupan kita. Bapak-Ibu yang sangat saya banggakan. Saya hormati. Yang lainnya. Sekali lagi. Saya mengajak kepada kita semuanya. Ayo gerakan perempuan ini. Untuk bisa toladan. Dan juga contoh. Bagi generasi dan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.